Ketika seseorang berpuasa, dia ingin donor darah, apakah boleh? Para ulama mengatakan bahwa itu diperbolehkan, diperbolehkan. Ya, karena mengeluarkan darah dari jasad seorang yang puasa, itu kalau untuk membantu donor darah tadi, ini bukan hanya boleh, dianjurkan yang kekurangan darah atau mungkin trombositnya, ya maka kita sangat dianjurkan untuk mencari pahala dengan cara membantu orang tersebut, maka kita donor darah walaupun dalam kondisi puasa, tidak membatalkan puasa. Ya, ini hukum-hukum secara umumnya begitu, kecuali kalau ada kondisi-kondisi yang lain, contoh dokter mengecek, bapak ini kalau donor darah nanti berakibat bapak akan lemes, dan bisa jadi bapak tidak kuat puasa, nah di saat ini hukumnya berubah. Ya, kalau dia normal, kata dokter, ini kalau donor darah dia tidak akan mengaruh, puasanya tetap kuat dia, maka donor darah boleh, apalagi ada yang membutuhkan, dianjurkan, tidak membatalkan puasa. Kalau memang dokter mengatakan Anda kelihatannya kalau akan donor darah, nanti menyebabkan kelemahan, lemes, ya, dan bisa berakibat Anda tidak kuat melanjut puasa, maka di saat itu dia hendaknya mengundur donor darahnya di malam hari, di waktu dia tidak dalam kondisi puasa. Walaupun ini hukumnya tidak sama dengan bekam. Orang yang bekam ketika puasa, itu banyak ulama mengatakan tidak batal puasanya, walaupun makruh. Imam Syafi'i r.a. dalam madhabnya, mengatakan orang yang bekam pada saat dia puasa, hukumnya makruh, tapi tidak batal puasanya. Ya, dan itu kebanyakan ulama begitu. Kebanyakan atau jumur ulama, mayoritas madhab, mengatakan orang yang dalam kondisi puasa, dia bekam, maka tidak batal puasanya. Ya, ini kasusnya beda memang, tapi sedikit mirip, ya. Kalau bekam tidak membatalkan puasa, padahal itu pengeluaran darahnya lebih dengan cara-cara yang darah secara kasat mata terlihat, ya, dilukai dengan baik itu jarum. Nah, apalagi kalau yang seperti donor darah, pengeluaran darahnya tidak seperti bekam, dia lebih dengan cara-cara yang canggih, dengan cara-cara yang lebih, apa, lebih lembut, maka ini lebih tidak lagi membatalkan puasa. Ya, saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi jawaban dari ibu pernahnya yang dari kajian, semoga Allah berkahi, ya, para masyarakat kaum muslimin di sekitar kajian dan daerah sana. Allahu'alam. Terima kasih.